akhirnya sebenarnya sukses dulu atau bahagia? Mana yang lebih dulu? Oke, sukses dulu atau bahagia? Mana yang lebih dahulu? Saya minta bantuan Anda, tolong di kolom chat tulis. Menurut Anda sukses dulu atau bahagia dulu? Mana yang lebih dulu? Silahkan. Sukses dulu atau bahagia dulu? Mana yang lebih utama menurut Anda? Silahkan. Ayo, di kolom chat saya mau baca Anda seperti apa kolom Seperti Imam Ibnu Qoyim Al-Jazia Dalam kitab Dayus Seadah Bahwa memang setiap manusia itu Punya satu persamaan Yaitu tentang Apa itu perkara Seadah Atau mencari kebahagiaan Dan rahasia kebahagiaan Dan penderitaan juga Punya rumus yang sama Yakni P3K Pengakuan, perhatian, penghargaan Dan kasih sayang Yang intinya sih Kita harus kembalikan Apabila kita salah Penempatannya Maka bisa saja Yang terjadi bukannya kebahagiaan Tapi penderitaan Oleh karenanya Saya ingin share sedikit Sebelum kami resmikan Bahwa Sejatinya kebahagiaan itu Adalah milik setiap manusia Dan itu sudah Allah berikan Melalui berbagai macam Keterangan Melalui berbagai macam Teks Dan insya Allah Ini akan lebih dalam lagi Akan lebih jauh lagi Dikupas oleh Pembicara kita Yang insya Allah Luar biasa Yang akan lebih rinci Lebih detail Termasuk kita juga akan banyak Pertanyaan-pertanyaan Dan insya Allah Kita juga akan terus Melakukan Seminar atau workshop Tentang Sign of happiness ini Tentang kebun kebahagiaan ini Mungkin Beberapa Sebulan berapa kali Dan seterusnya Dan seterusnya Paling karena itu Mohon izin Kang Aan dan Pak Latif Dengan ini Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Kebun kebahagiaan Kami buka Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim 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 Ya terima kasih Itu saja mungkin Teman-teman Sahabat kebun kebahagiaan Yang insya Allah Dalam kondisi apapun Dalam suasana apapun Sudah selayaknya Sudah sepatutnya Kita harus punya Sikap bahagia Karena bahagia itu Adalah Sebuah fitro Sebuah fitro Yang memang Diberikan oleh Tuhan Terima kasih kepada Bapak Uci Sanusi Yang telah memberikan Sepatah dua patah kata Baik Ibu dan Bapak Dan semua Baik langsung aja Kita ke Pemateri kita yang pertama Namun sebelum itu Saya akan membacakan Sivinya terlebih dahulu Beliau menumpuh Pendidikan S1 Di Sultan Agustur Tayasa Stud University Jurusan Manajemen S2 nya di Mercewana University Jurusan Komunikasi Dan menumpuh S3 di University of Syed Jakarta Jurusan Selain itu Beliau juga adalah Seorang writer Trainer Sukar Dan praktisi Akademisi Mengisi ratusan Kelas di kampus Training Workshop Dan seminar Aktif menulis Hingga saat ini Dan telah Ikut menerbitkan Menerbitkan Sebanyak 16 buku Langsung aja Kita sambut Dengan Rasa bangga Yaitu Bapak Dr. Abdul Latif Kepada Bapak Dr. Abdul Latif Disilahkan Baik Terima kasih banyak Mbak Teh Yusi Ya Teh Yusi Mbak aja Karena orang Sunda Teh Yusi Terima kasih banyak Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu Akang Eteteh Mbak Mas Semua yang hadir Dalam ruangan virtual ini Satu hal yang menarik Ruangan virtual itu Kalau kata orang Itu hampa Kalau kata orang Itu kelihatannya kok Rasanya kering Tapi sesungguhnya Saya merasakan Dengan ruang virtual ini Kita diberikan kesempatan Oleh Allah SWT Untuk menjalin komunikasi Lebih intens lagi Lebih dekat lagi Dan juga Bawasannya komunikasi itu Tidak terbatas Dengan ruang dan waktu Kita bisa kapanpun Dan meningkatkan intensitasnya Dan terima kasih Kang Uci Yang juga sudah membuka Dengan sangat luar biasa Kang Uci Sanusi Tadi banyak mengutip Dari para ulama Termasuk hadis nabi Dan juga dari Tentang kebahagiaan Itu sangat luar biasa Dikutip Dan itu sangat religius sekali Dan saya juga Sangat terinspirasi Dari apa yang sudah dilakukan Oleh Kang Uci Dan juga Kang Aan Rukmana Terima kasih banyak Dan Ijinkan saya Untuk share Materi terkait dengan Happiness at work Jadi Sesungguhnya Saya menjadi terhormat sekali Bisa hadir di sini Dan diundang Bahkan di acara Launching Kebun Kebahagiaan Saya tidak menyangka Kenapa Kang Aan meminta saya Barangkali mungkin Saya terlihat bahagia Atau mungkin Barangkali Kang Aan bahagia bersama saya Saya tidak tahu Tapi itu sebuah kehormatan Buat saya Dan Saya akan share Materi terkait dengan Kebahagiaan Saya mohon maaf Mbak Pak Peng Yusi Berapa waktu Lama saya ya Berapa lama ya Waktu saya Kira-kira Supaya 20 menit Oh 20 menit ya Siap Nanti mungkin Saya sesungguhnya Menyiapkan itu ada ratusan slide Sebenarnya ada 120 slide ya Kira-kira itu bisa Empat jam kita bahas Tapi Karena 20 menit Ya maka coba saya akan Akan coba Saya ringkas Beberapa hal terkait dengan kebahagiaan Sudut pandangnya nanti Untuk filsafat Kemudian untuk psikologi Itu bahkan mungkin spiritual Nanti dengan kangaan Saya akan membahas Dari kebahagiaan Dari sisi para pekerja Happiness at work Saya akan gabungkan juga Dengan beberapa pengalaman Yang pernah saya dapatkan Baik itu dengan rekan saya Ataupun dengan pengalaman Secara pribadi Yang saya temui Di kehidupan saya Termasuk ada beberapa buku Mungkin yang barangkali Bisa kita bahas Terkait dengan kebahagiaan Saya juga mengumpulkan Ada sekitar ya Beberapa belas buku Terkait dengan kebahagiaan Mungkin nanti Suatu saat bisa kita Bahas satu-satu Terkait dengan hal tersebut Nah Tadi sudah diperkenalkan Oleh Mbak Uci Rasanya saya tidak Terlalu banyak berkenalan Tapi yang jelas adalah Salah satu bentuk Kebahagiaan saya Itu 98 kg Saya tahun lalu Dan saya berhasil Dalam satu tahun Menurunkan berat badan saya Itu sekitar 25 kg Kalau lihat di pojok kanan atas Itu ada gambar saya Gambar Before Sama after Jadi 25 kg Orang bilang Ini bahagia Apa menderita Tapi bagi saya ini bahagia Saya bisa Menurunkan berat badan saya Minimal Nanti saya akan cerita Kenapa ini penting Salah satunya adalah Menurunkan berat badan saya Kalau Anda melihat Ada tangan-tangan kecil di sini Ada asisten saya Anak saya Salman Sedang Mencual sesuatu Jadi salah satu bentuk kebahagiaan Dia bersama ayahnya Ada Instagram saya Boleh Boleh juga Masuk ke channel Youtube saya Saya juga banyak Bahas beberapa Terkait dengan kebahagiaan Terkait dengan Apakah Harus angka Itu kebahagiaan Itu saya juga Rilis di Youtube saya Silahkan bisa masuk di sana Saya banyak bicara Tentang kebahagiaan Saya banyak bicara Tentang Mencapai Kebahagiaan hakiki Kesuksesan hakiki Yang bukan cuma angka Saya bahas di Youtube saya Channel Youtube saya Silahkan Atau saya punya website PondokStreetHarmony.com Juga banyak bercerita tentang Menggali kebahagiaan Dan juga Inspirasi hidup Dan juga SekolahKomunikasi.com Itu juga yang saya kelola Belajar tentang komunikasi Ini beberapa buku Yang pernah saya bahas Ini juga Yang pernah saya ikut Terlibat di dalamnya Sebagai penulis Maupun editor Saya tidak perlu jelaskan Saya mau bertanya Pada Anda semua Pertanyaannya Are you happy Teman-teman semua Are you happy Ini kan Anda disini Kalau Anda sudah bahagia Ngapain ikut ini Oh gitu Kira-kira begitu kan Ngapain Saya berbicara Depan orang bahagia itu Sudahlah Kita gak usah cari Bikin emang kebahagiaan Tetapi saya ingin tahu dulu dong Kira-kira Berapa sih tingkat kebahagiaan Anda Saya sudah siapkan Menti Tolong dibantu Bapak dan Ibu sekalian Rekan atang teteh Masuk ke Menti.com Masukkan kode 23253895 Itu ternyata Tempat kerja itu Paling tidak bahagia Rumah Itu Sedikit tidak bahagia Kemudian kehidupan sosial itu Ternyata lebih bahagia Wah Ini menarik nih ya Jadi Kang Uci ini sebagai Salah satu bentuk evaluasi nih Ternyata Kalau berada di tempat kerja Kang Uci dan kawan-kawan Itu Paling merasa tidak bahagia Begitu pulang ke rumah Lumayan bahagianya Begitu ke tempat sosial Lebih bahagia Oh sekarang sudah berubah ya Kalau sudah demikian Anda boleh masuk ke berikutnya Menurut Anda bahagia itu apa? Yes Mendapatkan ketenangan Bersyukur Bebas Sabar Senyum Bisa melakukan apapun Dapat mencapai impian Dihargai oleh sekitar Happy Keluarga happy Tawakal Yes Thank you Kita sudah dapatkan Kang Aan menarik Kang Aan Ternyata Tingkat pekerjaan itu paling menyiksa Jadi kalau Kang Aan Mendapatkan rekan-rekan kerja itu sangat menyiksa Ya tadi Punggung kita di ruangan itu demikian Kemudian lebih bahagia mana Antara kehidupan sosial dan keluarga Ternyata lumayan Di keluarga lebih bahagia sedikit Ketimak di kehidupan sosial Tetapi Artinya apa? Ketika Anda stres di kantor Pelampiasannya di rumah Atau di kehidupan sosial Kira-kira salah satu contoh itu menarik Nah Saya akan bahas beberapa hal Terima kasih lagi Sekali lagi pada Anda semua Sudah pooling barusan Dan Saya akan lanjutkan berikutnya Menarik adalah Sudah kita pooling Antara bahagia Seperti apa satu Ternyata apa sih Yang membuat Anda happy? Tadi sudah bilang Anda tahu akal Dan lain sebagainya Mungkin kita bertanya Akhirnya Sebenarnya Sukses dulu atau bahagia? Mana yang lebih dulu? Oke Sukses dulu atau bahagia? Mana yang lebih dahulu? Saya Minta bantuan Anda Tolong di kolom chat Tulis Menurut Anda Sukses dulu Atau bahagia dulu? Mana yang lebih dulu? Dia kira Silahkan Sukses dulu atau bahagia dulu? Mana yang lebih utama Menurut Anda? Silahkan Ayo Di kolom chat Saya mau baca Anda Seperti apa kolom chat Anda Oh bahagia dulu dong Bahagia Ada yang bilang sukses Kalau yang bilang sukses Berarti kan Saya sukses dulu Baru bahagia Kalau bilang bahagia Kemudian Bahagia baru sukses Oke Menarik ya Oke menarik Saya lihat Yes thank you Yang sudah pooling Jadi Hampir semua bilang Bahagia dulu dong Baru sukses Ada yang bilang Sukses dulu baru bahagia Gue kalau nggak sukses Nggak bahagia Saya tidak mau Menjurnalisir Itu pilihan pada Anda Karena saya tidak bisa memaksakan Tapi yang jelas adalah Yang jelas Saya punya sebuah Kerita menarik Ini mungkin Analogi tadi barusan Mau sukses dulu Atau mau bahagia dulu Apakah Suksesan Itu sama dengan Kebahagiaan Saya kira itu Pertanyaan mendasar kita Yang dipertanyakan Oleh banyak orang Sehingga Banyak orang Menghabiskan waktu Yang sangat banyak Di kantor Dan mungkin meeting Sampai malam Sampai pagi Bekerja Mencari uang Setelah mencari uang What's next Saya ada pengalaman Menarik Yang saya tulis juga Di buku saya Melihat tanpa mata Suatu saat Saya Di Palembang Saya menyiapkan Sebuah ruangan training Pagi-pagi kemudian Saya biasakan Kalau pagi datang Misalkan jam 8 Saya ada training Jam 7 Saya sudah sampai Kedalam ruangan Di ruangan itu Ada seorang office boy Dia sering saya temui Ketika saya ke Palembang Jadi saya suka keliling Ke suruh Indonesia Dia satu Yang berbeda Dia pakai peci hit Namanya Pak Romalikun Pak Romalikun ini Pak peci Sorry Pak peci haji Biasanya enggak Yang menarik Yang menarik dari Pak Romalikun Adalah Ternyata setiap Saya ketemu dengan beliau Itu tidak pernah Sedikit pun Tidak tersenyum Pasti ciri khasnya Adalah tersenyum Dan itu adalah Sungguh sangat Luar biasa Dan cara Satu-satunya Dan ketika Saya tanya kepada beliau Pak Saya ingin tahu Pak Apa sih Rahasia Bapak bahagia Saya ingin tahu Apa sih yang membuat Bapak itu Kelihatan selalu happy Setiap saya bertemu Dengan Bapak Saya tanya begitu pada dia Dan Satu lagi Pak Kok Peci Bapak Biasanya enggak pakai peci Sekarang Bapak pakai peci Lalu Dia jawab Menarik gini Iya Mas Saya sesungguhnya Selalu Membuat Diri saya itu Tersenyum Karena bagi saya Senyum Kepada orang Yang saya temui Itu obat Buat hati saya Kemudian saya tanya Kok Itu Pakai peci putih Boleh dong Pak Cerita ke saya Kenapa kok Bapak tiba-tiba pakai peci putih Lalu kemudian Dia tiba-tiba diam Lalu menangis Saya akhirnya ambilkan tisu Lalu saya Kasih dia Lalu dia usap Mata air matanya Iya Mas Saya pakai peci ini Itu adalah apa Ternyata Selama ini berapa sih Gaji office boy Saya tidak pernah Merasa Gaji saya itu cukup Saya berikan pada istri saya Semua gaji saya Dan ternyata saat itu Istri saya itu merasa Tidak pernah mengeluh Itu yang membuat saya bahagia Berapapun yang saya kasih Tidak pernah minta tambah Sama saya Saya tidak mengerti Tapi Yang jelas adalah Tahun lalu Saya ditanya oleh istri saya Ini beberapa Tahun lalu Apa Beberapa Beberapa tahun lalu ya Ketika saya menulis buku itu Sekitar 10 tahun yang lalu Pak Haji belum antri Saat itu ditanya oleh istrinya Pak Mau berangkat haji Enggak Sudah siap belum Lalu saya bilang Saya enggak tahu Saya bilang Duit dari mana Nanti aja nunggu pensiun Kalau Bapak mau berangkat sekarang Yuk berangkat Ternyata Selama ini Selama belasan tahun Bahkan puluhan tahun Bekerja sebagai ofis boy Dikasih uang oleh Dia kepada istrinya Dan ternyata Apa yang terjadi Ditabungkan Tanpa sepengetahuan suaminya Dan Di Berangkat Untuk berangkat haji Dan dia bilang Kebahagiaan saya Langkap sekali Saya merasa Tidak ada yang lebih bahagia Ketimbang saya di dunia ini Kira-kira itu Pengalaman dia Dia menganggap Kebahagiaan dia Saat orang Tersenyum pada dia Setiap orang yang dia layani Sebagai ofis boy itu Senang pada dia Kemudian termasuk adalah Dia punya keluarga Yang tidak pernah mengeluh Dan dia merasa Sangat bahagia Itu satu hal yang menarik Yang menurut saya Dan semua orang mengakui Saya tanya Para mahlukun itu gimana Itu orang yang tidak pernah Lepas sekali senyumnya Tidak pernah kelihatan sedih Dan sangat luar biasa Tidak pernah terlihat Tidak bahagia Saya ada pengalaman Taksi online juga Saya tidak ceritakan di sini Tetapi adalah Yang saya katakan saat ini adalah Banyak di kita Terjebak dengan yang namanya Hedonic treat meal Apa itu hedonic treat meal Saya ada treat meal di rumah Mungkin kita pun pernah pakai treat meal Kalau treat meal itu kan kita lari Kita capek gitu ya Tapi Toh yang kita lakukan adalah Kita berlari di tempat Hedonic treat meal ini adalah Kecenderungan seseorang Untuk berada pada level Kebahagiaan yang relatif stabil Tidak berubah Mestipun sudah mencapai Kebahagiaan atau Kesuksesan tertentu Atau tujuan tertentu Konsep hedonic treat meal ini Dulu di pertama kali Cetuskan oleh Brickman & Campbell Tahun 1971 Istilahnya dulu adalah Hedonic adaptation Lalu kemudian oleh Michael Asian Dibilang ini adalah Bagian dari Hedonic treat meal Intinya begini deh Saya pernah ketemu sama orang Teman saya itu seorang Konsultan keuangan Kalau saya tanya pada Anda Hai teman-teman Anda mau Kira-kira kalau saya tanya Berapa sih gaji ideal Yang menurut Anda Yang Anda idam-idamkan Oke Anda tulis Kira-kira gaji per bulan Yang Anda inginkan Berapa sih per bulan Tulis di kolom chat Silahkan saya ingin nanya pada Anda Ini saya akan cerita Terkait dengan Hedonic treat meal Silahkan kira-kira Kalau saya kaji Saya sebagai seorang bos Saya nanya Anda mau gaji berapa Supaya Anda bahagia Anda happy Silahkan tulis di kolom chat Kira-kira berapa per bulan Anda inginkan Woi 3.500.000 Thank you mas Mas Feby Rizky ya Saya nggak tahu Feby Rizky ini wanita Atau pria ya 3.500.000 Oh 5 juta Yes thank you Pak Ana ya Oke Pak An Thank you Mbak Vanes Oke Oke Dia punya gaji Teman saya cerita 5 tahun yang lalu 100 juta per bulan Ternyata apa yang terjadi Karena dia punya gaji 100 juta per bulan Maka dia punya Anak tiga Anaknya Tiap anak Dia pun Dikasih supir Satu persatu Di rumahnya ada Akwarium besar Akwarium air laut Dan lain sebagainya Gaya hidupnya Gaya hidupnya Mengikuti Kesuksesannya Sehingga Setiap hari Dia stres Dikejar-kejar kerjaan Demi mencapai Sebuah harta Dan yang terjadi apa Dia stres Setiap bulan Karena ternyata Penghasilan yang Dia inginkan Tidak pernah Bisa mencukupi Kebutuhannya Usut punya usut Waktu dia tidak Waktu dia belum punya Uang banyak Dia Makan di pinggir jalan Di pecelele Cukup Yang cuma sekitar 10 sampai 15 ribu Tapi begitu Sudah punya Uang 100 juta Sebulan Apakah Kira-kira Gaji 100 juta Sebulan Anda masih bersedia Makan Di pinggir jalan Di pecelele Di pinggir bot Itu pertanyaannya Jadi ketika Anda sudah mencapai Kesuksesan tertentu Anda mungkin Tidak lagi mau ngopi Di pinggir jalan 5 ribu Anda ngopinya Di merek-merek Terkenal Pindah-pindah Tempat Yang mungkin Satu gelas Itu bisa 100 ribu rupiah Bahkan Mencoba Untuk Satu gelas Satu juta rupiah Untuk Sebuah kopi Itu yang disebut dengan Hedonet Kripnya Artinya apa Pencapaian Anda Kalau saya bilang Hedonet Kripnya Ada yang bilang juga Namanya adalah Efek takus Ini dia Hedonet Adoptation Kayaan Anda semakin Kaya nanti Akhirnya Begitu Anda kaya Ketika muda Kita memupuk Kayaan Begitu nanti Kita sudah tua Kita baru terkumpul Harta kita Mau kita Traveling Keliling dunia Kita sudah Tidak punya Tenaga yang cukup Untuk bisa Keliling dunia Karena kita Sudah capek Atau Begitu Anda Sudah mengumpulkan Banyak uang Tiba saat Anda Menikmati Nanti yang terjadi Apa Anda sudah Punya gula Sudah punya Kolesterol Dan lain sebagainya Atau Atau kecantikan Begitu Anda Memupuk Kecantikan Kapan Anda bisa Cantik Selamanya Kalau dulu Saya meminjam Istilah Kanku Cinta itu Walaupun Bukan karena Kalau Anda Cinta karena Dia kaya Suatu saat Dia tidak Kaya Mungkin Anda Tidak cinta Lagi Atau Kalau Misalkan Anda Cinta karena Dia cantik Kapan Dia bisa Selamanya cantik Tidak mungkin Termasuk Jabatan Pasti akan Ada Akhirnya Termasuk Apa Namanya Post power Syndrome Dan lain sebagainya Artinya Apa Jangan Sampai Para pekerja Terjebak Di namanya Hedonic Adaptation Atau Hedonic Treatment Ini yang Seringkali Orang Para pekerja Kehilangan Yang namanya Tujuan utama Bekerja Apa Dan juga Tujuan Bagaimana Kita Mencapai Kehidupan Yang tadi Kang Uci Bilang Di awal Artinya Apa Pekerja Kenapa Orang Tidak Bahagia Karena Orientasinya Adalah Saya Mencari Kesuksesan Berbeda Dengan Tadi Cerita Saya Di awal Poram Malikun Saya Bahagia Ketika Orang Menghargai Pekerjaan Saya Kalaupun Orang Saya Baru Ngepel Orang Injek Saya Bahagia Saya Bisa Mengepel Lagi Sebagai Bagian Dan Ibadah Saya Luar Biasa Bahkan Ketika Ada Sampah Satu Dia Bila Sampah Ini Sebagai Zikir Saya Dan Itu Menarik Artinya Apa Jangan Sampai Kita Terjebak Artinya Apa Kalau Kita Bila Sukses Dulu Bahagia Dulu Ya Pilihan Pada Anda Tapi Survei Membuktikan Beruangan Ini Lebih Bahagia Dan Anda Ketika Nanti Sukses Jangan Sampai Kesuksesan Anda Malah Mengurangi Tingkat Kebahagiaan Anda Saya Ingin Anda Catat Hari Ini Berapa Tingkat Kebahagiaan Anda Yang Tadi Anda Pulling Di Tempat Yang Saya Kasih Pulling Berikutnya Nanti Ketika Anda Sudah Level Gaji Anda Naik Level Status Sosial Anda Naik Anda Ukur Lagi Jangan Jangan Hari Ini Lebih Bahagia Ketimbang Nanti Ketika Anda Sudah Punya Mobil Mewah Atau Rumah Besar Hati Hati Itu Karena Sesungguhnya Kebahagiaan Bukan Hanya Tergantung Kepada Material Yang Kita Dapatkan Happiness The Key of Sukses Apa Sukses Ini Yang Paling Sering Dibilang Oleh Orang Kunci Sukses Macem Tapi Kalau Kita Meminjam Istilahnya Kang Uci Tadi Kira-kira Orang Yang Paling Mulia Orang Paling Sukses Adalah Orang Paling Bahagia Dan Sesungguh Orang Paling Bertakwa Ada Orang Bertakwa Itu Orang Yang Paling Bahagia Di Dunia Kira-kira Begitu Intinya Adalah Success Is Happiness Happiness Is The Key Of Sukses Ini Pendapat Saya Kalau Kita Mau Berdiskusi Silahkan Tapi Paling Tidak Pendapat Ini Sudah Dilihat Oleh Maritas Dari Ruangan Ini Kira Itu Saya Melihat Bergerak Menyelesaikan Atau Kita Mendapatkan Hasil Kita Melihat Kita Bergerak Atau Kita Berbuat Kita Mendapatkan Hasil Apa Yang Kita Lakukan Kalau Anda Gagal Melihat Gagal Bergerak Maka Gagal Menyelesaikan Atau Hasil Yang Kita Dapatkan Sesuai Saya Tadi Bercerita Saya Ambil Kira Ada Satu Dua Buku Yang Saya Share Buku Dari Martin Seligman Ini Adalah Direktur Universiti Pennsylvania Terkait Dengan Positive Psychology Center Dia Seorang Pioner Dalam Positive Psychology Dia Menulis Buku Tentak Authentic Of Happiness Kira Salah Satu Penelitian Beliau Adalah Meneliti Terkait Dengan Ada 141 Wisudawan Tahun 60an Jadi Tahun 60an Ada 141 Wisudawan Di foto Ternyata Di foto Wisudawan Biasanya Kita Tersenyum Tapi Ternyata Ada Yang Tersenyum Pura-pura Ada Yang Tersenyum Benar-benar Bahagia Dia Teliti Yang Bahagia Ini Kelihatan Pura-pura Ini Yang Setengah Setengah Ternyata Tahun 90an Dilihat Siapa Yang Lebih Sukses Ternyata Yang Lebih Sukses Adalah Yang Tersenyum Bahagia Ketika Ketika Dia Wisuda Artinya Apa Salah Satu Benang Merah Ternyata Orang Yang Sejak Dulu Bahagia Dia Mempertahankan Kebahagiaan Terus Dalam Kehidupannya Maka Itu Akan Mencapai Kesuksesannya Kira-kira Itu Salah Satu Yang Menguatkan Tadi Bahwasannya The Happiness Is The K Of Success Not The Success K Of Happiness Satu Poin Itu Penelitian Yang Lain Yang Biarawati Yang Diteliti Oleh Beliau Ternyata Mereka Yang Tua-tua Itu Diteliti Siapa Si yang Paling Bertahan Hidup Ternyata Adalah 90% Adalah Yang Paling Hidupnya Kelihatan Ceria Kelihatan Bahagia Itu Mencapai Usia 85% Dilihat Lagi Yang 94% Ternyata Apa Yang Paling Cheerful Dari Yang 90% Ternyata Dia Tetap Bertahan Hidup Lebih Lama Yang Kelihatan Selalu Ceria Selalu Bahagia Happy To Share Dan Juga Selalu Mempertahankan Gratitude Bersyukur Dan Sebagainya Artinya Apa Terlihat Adalah Sebuah Penelitian Ada Lagi Satu Hal Menarik Adalah Strumbling Of Happiness Dari Daniel Gilbert Ini Saya Rangkum Beberapa Penelitian Ini Ada Kalau Teman-teman Cari Namanya Pines Gates Silahkan Bisa Cari Di Internet Cerita Tentang Pines Gates Ini Ditulis Di Bukunya Strumb Of Happiness Dari Daniel Gilbert Dia Bercerita Ternyata Ada Seorang Dulu Di Tahun 94 1948 Itu Seorang Pekerja Tambang Itu Ternyata Karena Kecilakan Bekerja Tertancap Di Otaknya Sebuah Besi Ajaibnya Adalah Masih hidup Tapi Tidak Bisa Dicabut Itu Karena Kalau Dicabut Bisa Meninggal Akhirnya Dia Bertahan Hidup Beberapa Tahun Ternyata Apa Yang Terkena Otak Depannya Terhantam Diteliti oleh Para peneliti Oleh Para dokter Ternyata Orang Ini Tidak Berubah Secara Fisik Karena Dia Bisa Makan Makan Sebagainya Tetapi Yang Berubah Apa Karena Otak Depannya Frontal Terhantam Orang Ini Berubah Tidak Mampu Berfikir Tentang Masa Depan Tidak Tahu Besok Mau Apa Akan Seperti Apa Makan Itu Kebutuhannya Untuk Apa Apakah Dia Mau Kuat Badannya Ya Makan Saya Laper Saya Makan Saya Minum Saya Ngantuk Saya Tidur Akhirnya Apa Kehilangan Imajinasi Sebagai Sebuah Kekuatan Manusia Disebutkan Oleh Gilbert Dia bilang Ini Yang Pada Akhirnya Dia Sebenarnya Tidak Secara Frontal Bilang Tapi Dia bilang Gini Intinya Adalah Ini yang bedakan Manusia Dengan Mohon maaf Hewan Manusia Itu punya Otak Yang berpikir Tentang Masa depan Tentang Bayangan Masa depan Tentang Betapa Bahagia Kehidupan Dia ketika Melihat sesuatu Yang menurut dia Sesuai dengan Harapannya Dia tersenyum Kehilangan Itu Sehingga Bagi dia Tidak ada Bedanya Hidup Saat ini Dia lapar Dan seperti Apa Yang bagi dia Adalah Hari ini Besok Kemarin Sama saja Karena dia punya Bayang Masa depan Akhirnya Seperti Hewan Mohon maaf Pines G Seperti Tidak Manusia Pada normal Akhirnya Eksiden Ini terjadi Ini bisa Anda Bicarakan Di internet Juga Gilbert Dia bercerita Tentang Begini Lagi-lagi Tentang Kebahagiaan Itu Pada Akhirnya Tentang Subjektivity Subjektivity Itu Subjektivitas Seseorang Kalau Ditanya Ini Sebuah Dia Merihat Sebuah Riset Anda Lebih senang Hidup Di kota Atau Di desa Orang Desa Mungkin Sering Bilang Enak Tinggal Di kota Kayaknya Apa-apa Banyak Mau cari sesuatu Itu gampang Dan sebagainya Orang Kota Malah Mendambakan Yang Ada Di Desa Sehingga Mungkin Kalau Tanya Kan Lebih Suka Di Desa Atau Di Kota Mungkin Sesekali Malah Mendambakan Desa Dan sebagainya Ada Subjektivity Yang Ada Di sana Pada Anda Pada Akhirnya Ketika Anda Sedang Berada Di Kota Kayaknya Enak Ya Kalau Sebuah Desa Begitu Anda Pindah Ke Sebuah Desa Anda Bilang Kayaknya Kan Enakan Di Kota Ketika Sudah Di Kota Kayaknya Di Desa Akan Ada Subjektivitas Dari Anda Kita Mungkin Pernah Belajar The Law Of Marginal Utility Kalau Anda Belajar Ekonomi Semester Satu Itu Ada Gini Kalau Anda Minum Susu Satu Gelas Enak Dua Gelas Enak Juga Tapi Tingkat Enak Lebih Berkurang Anda Minum Tiga Gelas Makin Berkurang Sampai Bahkan Tidik Nol Luar Biasa Enak Nikmat Sekali Di Sana Pemandangannya Sebagainya Tapi Orang Papua Coba Ditinggal Di Sini Lebih Dari Satu Bulan Atau Tiga Bulan Dia Mungkin Akan Kerasa Lebih Enak Di Jakarta Ada Tingkat Subjektivitas Di Sana Artinya Apa Setiap Orang Punya Peran Subjektivitas Di Dalam Menentapkan Seperti Apa Kebahagia Gilbert Bilang Ini adalah Habituation Jadi Terkait Dengan Kira-kira Anda Subjektivitas Tinggi Terhadap Sesuatu Bahagia Menurut Saya Belum Bahagia Menurut Anda Artinya Apa Saya Tidak Bisa Samakan Ini Kalau Anda Makan Ini Anda Bahagia Kalau Ada Pil Kebahagiaan Saya Membayangkan Ada Pil Kebahagiaan Minum Pil Kebahagiaan Bisa Jadi Anda Bahagia Karena Pil Kebahagiaan Bisa Jadi Bahagia Buat Saya Tidak Bahagia Buat Anda Itulah Kenapa Ketika Anda Merekoba Segala Macem Itu Hanya Efeknya Sebentar Setelah Itu Anda Hilangkan Efek Maka Bisakah Anda Membayangkan Waktu Akhirnya Durgib Bantas Dat Hubang Kalau Anda Berlebihan Pada Sesuatu Pada Akhirnya Anda Merasakan Sesuatu Terlihat Tidak Menyenangkan Pada Akhirnya Akhirnya Itu Artinya Apa Kalau Anda Merasa Tidak Bahagia Di ruang Kerja Pekerjaan Rutinitas Begitu Begitu Saja Bahkan Seniman Yang Tadi Sebelum Kita Bicara Tentang Seniman Kenapa Kita Tidak Bahagia Karena Mungkin Kita Terlibat Pada Aktivitas Yang Begitu Begitu Saja Sehingga Mengurangi Tingkat Kepuasan Akhirnya Kita Terjebak Pada Rutinitas Maka Carilah Variasi Aktivitas Perlebar Waktu Anda Untuk Lakukan Sesuatu Teknisnya Banyak Nanti Kita Lebih Bahas Lebih Dalam Mungkin Sama Hal Ini Saya Mau Bertanya Pada Anda Ini Bacanya Apa Bacanya Apa Ini Mbak Aini Atau Siapa Boleh Atau Mbak Yusi Atau Kante Yusi Deket Deket Kata Siapa Deket Long Ini CHT Tapi Mada Seorang Bila Ini Deket Akhirnya Kemampuan Subjektivitas Manusia Akhirnya Dia Menciptakan Kebahagiaannya Sendiri Kalau Kang Aan Mungkin Berada di penjara Semoga Gak masalah penjara Atau gini deh Berada di Ruang Di Sebuah Pulau Terpencil Terjebak Di sebuah Pulau Terpencil Awalnya Mungkin Gak Bahagia Tapi Lama-kelamaan Kang Aan Akan Menciptakan Kebahagiaannya Sendiri Dengan Bermain Bersama Simpanse Akhirnya Kang Aan Jadi seorang Tarzan Dan akhirnya Menikmati Kehidupan Berada di sana Itulah Hebatnya Manusia Sesungguhnya Kita bisa Menciptakan Kebahagiaan Kita Dengan Subjektivitas Tadi Kira-kira Salah satu Bentuknya The 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 Buku Yang Menarik Kalau kita Mau kaji Lebih Dalam Tangan Di Kebahagiaan Kita bisa Bahas Buku Tal Ben Syahar Tal Ben Syahar Ini Terkenal Dia adalah Seorang Dosen Favorit Di Harvard Kelasnya Tentang Happiness Luar Biasa Menulis Buku Tentang Happier How to Become Happier Lalu Berikutnya Even Happier Bahkan Lebih Happier Lagi Dia Menulis Buku Berikutnya Tal Ben Syahar Menarik Dia cerita Tentang Jenis-jenis Apa ya Happiness Ini Kalau kita Bicara Di awal Tadi kita Bicara Tentang The Art of Happiness Yang Di luar Negeri Sangat Luar Biasa Dia bilang Dalam Happier Anda Boleh Memilih Anda Kalau Ini Dia Ibaratkan Dalam Sebuah Jenis Kalau Kita Diet Diet Itu Macem Ada Bentuknya Vegetarian Burger Ideal Burger Atau Mungkin Worse Burger Ada Junk Burger Anda Boleh Milih Kalau Orang Orang Yang Hedonism Pokoknya Yang Penting Adalah Bahagia 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 Ini Saya Bilang Hedotik Rit Nil Apa Pokoknya Kalau Ibarat Burger Ini Pokoknya Enak Enak Ada Burgernya Ada Apa Namanya Ham Ada Daging Ada Kejun Pokoknya Sebisa Mungkin Sayuran Dihilangkan Atau Nihilism Ini Orang Paling Tidak Bahagia Kehilangan Gairah Hidup Jangan Sampai Anda Seperti Ini Pokoknya Gue Nggak Pihak Gairah Hidup Pokoknya The Worst Burger Jadi Nihilism Jadi Pokoknya Dia Tiap Hari Keluhan Terus Atau Ada Yang Saya Menunda Kebahagiaan Saya Ini Vegetarian Burger Saya Menunda Kebahagiaan Saya Saat Ini Demi Kebahagiaan Hakiki Nanti Tapi Juga Ada Yang Ideal Burger Apa Gue Nikmati Gue Makan Nggak Sehat Gue Hidup Sehat Gue Nikmati Dan sebagainya Bagi Gue Mencapai Hak Akhirat Itu Bukan Cuma Sekedar Gue Kuasa Seumur Hidup Kemudian Malam Tahajud Siang Pokoknya Begitu Di dalam Kuil Di dalam Musola Tidak Punya Kedua Sosial Ya Dia Kombin Kombin Tapi Jangan Berdosa Kemudian Sholat Berdosa Sholat Itu Tidak Baik Artinya Di Combine Dengan Hal Itu Intinya Apa Kata Talben Syaharde Bilang Kebahagiaan Tidak Ada Mata Uang Yang Lebih Berharga Ketimbang Karensi Apa Karensi Yang Paling Utama Pleasure And Meaning Pleasure And Meaning Kembali Kepada Grand Meaning Kita Hidup Untuk Apa Saya Kalau Suruh Kadang Kalau Mengerjakan Sesuatu Yang Tidak Saya Suka Saya Tersisa Kalau Suruh Ngajar Seperti Sharing Seperti Saat Ini Kalau Saya Lagi Sakit Saya Sakit Saya Minta Latif Tolong Share Saya Saya Sehat Saya Ngajar Anda Tidak Melihat Saya Sakit Setelah Saya Ngajar Saya Sakit Lagi Kira 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 Salah Satu Saya Bila Kalau Saya Ngajar Kalau Saya Bertemu Dengan Anda Saya Ingin Anda Mendapatkan Sesuatu Dari Saya Semoga Anda Pulang Dapat Satu Dua Huruf Dari Saya Anda Manfaatkan Kehidupan Anda Saya Punya Bekal Di Akhirat Kira 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 Itu Mining Buat Saya Ada Bila Anda Bila 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 Saya Bila 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 Ini Menarik Dia Mendapatkan Grand 1 Juta U.S. Dolar Untuk Riset Happiness Dan Dia Mengajar Di Kalifornia Dia Cerita Sesungguhnya Katanya Itu Dia Cerita Membagi Pay Pay Of Happiness Of Pay Dia Cerita Sesungguhnya Orang Itu Mungkin Kalau Berut Dia Secara Genetik Orang Diceritakan Bahagia 50% Kalau Lihat Kang Aan Sejak Kecil Sejak Saya Kenal SMP SMA Pernah Menangis Depan Saya Curhat Pernah Juga Sebenarnya Genetik Itu Sebenarnya 50% Tercipta Terbahagia Kita Manusia Terbahagia Usaha Itu 40% Kondisi 10% Gini Saya Terlahir Di Di Dunia Yang Saya Orang Miskin Bapak Saya Orang Miskin Sesungguhnya Itu Cuma 10% Menentukan Kebahagiaan Anda 40% Itu Usaha Anda Dan Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Kuasa Memberikan Kita Kemampuan Untuk Bahagia Itu 50% Artinya Ini 50% Adalah Kebahagiaan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pilihan Sebagai Manusia Menentukan Subjektif Untuk Melih Bahagia Sisanya Usaha 10% Adalah Untuk Bisa Menaklukkan Kondisi How To Behavi Dari Empat Buku Yang Saya Katakan Tadi Gratitude Positive Thinking Social Connection Anda Mungkin Sendirian Di Dalam Hutan Mungkin Anda Bahagia Anda Bahagia Kalau Anda Jadi Tarsan Artinya Anda Menemukan Teman Walaupun Teman Itu Sin Ataupun Sinha Kira-kira Itu Tetap Ada Social Connection Managing Stress Hardship Trauma Living Now Artinya Anda Benar-benar Harus hidup Sekarang Gini Ada Satu Hal Menarik Anda Lagi Liburan Di Perbunungan Alpen Saya Pernah Ketika Saya Suatu Saat Di Perbunungan Alpen Saat Itu Saya Bilang Ini Gue Lagi Seneng Banget Disini Indah Sekali Tapi Saya Bilang Ini Kalau Kita Berpikir Tentang Kerjaan Disini Kalau Kita Berpikir Tentang Kerjaan Disini Bahwasannya Kita Besok Pulang Akan Ditagih Kerjaan Saya Bila Kita Pasti Tidak Bahagia Saat Ini Sudah Jangan Mikirin Kerjaan Jangan Ngomong Tentang Kerjaan Kita Nikmati Hari Ini Di Swiss Kita Bilang Begitu Saya Bilang Udah Jangan Bikin Pekerjaan Kalau Anda Bikin Pekerjaan Di Swiss Tetap Saja Anda Tidak Bahagia Kira-kira Begitu Living The No Committing To Goal Goal Itu Kalau Karyawan Target Tahunan Tapi Bagi Saya Anda Temukan Yang Grand Why 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 Nya Apa Kira-kira Yang Membuat Anda Benar-benar Mencapai Kebahagiaan Hakiki Cari Wayah Hakiki Pak Saya Mau Capai Target Saya Punya Mobil Kalau Saya Sudah Punya Mobil Kok Saya Enggak Bahagia Berarti Anda Belum Menemukan Grand Why Anda Grand Goal Anda The Ultimate Goal Anda Belum Ngetemu Kalau Saya Punya Rumah Besar Bahagia Jangan Anda Salah Menemukan Committing To Goal Goal Anda Belum Yang Hakiki Dan Terakhir Adalah Take Kang Latif Kenapa Bisa Menurunkan Berat Badan Dari 98 Ke 75 Saya Sekarang Ada Sekitar 25 Kilo Saya Turun Kenapa Saya Sudah Hampir 48 Tahun Saya Sekarang Semakin Tua Semakin Susah Untuk Kadang Saya Saya Nggak Pengen Masa Tua Saya Saya Ibadah Bangun Bangun Dari Tempat Tidur Masalah Subuh Badan Pada Pegel Capek Saya Ingin Menegakkan Sendi Saya Agar Ibadah Saya Selalu Nikmat Sampai Saya Dipanggil Yang Maha Kuasa Kalaupun Saya Merasa Sakit Itu Bagian Dari Anugrah Yang Tetap Saya Nikmati Tapi Saya Berusaha Untuk Menjaga Amanat Tubuh Saya Amanat Jiwa Saya Untuk Selalu Happy Menjaga Amanat Allah Atas Tubuh Dan Jiwa Saya Dan Saya Senang Bertemu Dengan Kang Karena Menjadi Bagian Dari Happiness Saya Menemukan Soul Saya Kira-kira Begitu Terima kasih Rasanya Itu Kalau Ada Tanya Jawab Dan Sebagain Nanti Kita Ini Sorry Over Limit Over Time Karena Saya Seringkali Kalau Katanya Itu Kalau Anda Menemukan Flow Flow Itu Ekstase Kalau Bahasa Sufi Ekstase Ketika Sudah Berbicara Lupa Waktu Tiba-tiba Wah Udah Pagi Gitu Gira-kira Itu Flow Anda Bekerja Merjakan Tugas Kalau Anda Senang Sekali Kerjakan Tugas Nah Itu Kira-kira Begitu Nah Bagi Anda Tadi Yang Mengisi Tidak Bahagian Tempat Kerja Mungkin Anda Belum Menemukan Flow Anda Flow Anda Itu Bisa Jadi Banyak Hal Yang Tidak Temukan Gereway Anda Atau Cara Anda Dan Sebagainya Kira-kira Itu Teasernya Kita Bahasa Di Dalam Satu Persatu Buku Di Kebun Kebahagiaan Di Next Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Pada Bapak Abdul Latif Yang telah Menyampaikan Terima kasih Kepada Bapak Doktor Abdul Latif Yang telah Menyampaikan Ilmunya Yang sangat Detail Kepada Kami Semua Untuk Mempersingkat Waktu Kita Lanjut Ke Pemateri Yang Kedua Sebelumnya Saya Membacakan CP-nya Terlebih Dahulu Beliau Menempuh Riwayat Pendidikan Di S1 Di Universitas Paramadina Jurusan Filsafat Islam S2 Pada bidang Yang sama Yaitu Filsafat Islam Di Paramadina Dan S3 Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Mendalami Filsafat Di Kom Iran Hingga Fatikan Roma Terpilih Sebagai Peserta Muslim Exchange Program Untuk Mengunjungi Melbourne Queensland Dan Sydney Australia Pelatihan Kepemimpinan Islam Pernah Diikutinya Mulai Dari Indonesia Sydney Pina Thailand Malaysia Hingga Australia Beliau Juga Merupakan Seorang penulis Motivator Dan Sebagai Chairman Kebahagiaan Hadirin Marilah Kita sambut Dengan Penuh Bangga Yang Doktor Bapak Bapak Aan Rukmana Kepada Bapak Aan Rukmana Disilahkan Ya Baik Terima kasih Teh Yusi Gimana Pak Ya Sudah jelas Suara saya Ya Tadi Sepert Deg-degan Saya mohon maaf Ini tiba-tiba keluar Bubar semua acara Kalau tiba-tiba saya keluar Ya Baik Saya Ijin memulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Alamin Salatu Wassalamuala Asrafil Ambiya Iwal Mursalin Sayyidina Wanabina Muhammadin Waala Alihi Wasabi Ashalih Najmain Amma Ba'du Ini Saya Ijin Saya Udah Menyiapkan Slide Tapi Setelah Melihat Slide Kang Latif Saya Pilih Sudah Cukup Terwakili Jadi Sudah Sangat Bagus Sekali Menyampaikan Materinya Ijinkan Saya Bercerita Sedikit Saja Mengenai Mengapa Kebun Tumbuh Memiliki Concern Terhadap Kebahagiaan Saya Berangkat Dari Sana Bapak Dan Ibu Sekalian Barangkali Bapak Ibu Bertanya Sebelum Kita Diskusi Disini Barangkali Bapak Ibu Bertanya Ini Sebetulnya Seminar Apa sih Sore Ini Jadi Sebetulnya Sore Ini Kita Memang Mengulas Mengenai Kebahagiaan Ijinkan Saya Menelitinya Dari Sisi Agama Jadi Begini Kalau Bapak Ibu Perhatikan Misalnya Di dalam Agama Islam Misalnya Kita Tahu Agama Islam Itu Agama Yang Mengajarkan Kita Memang Sekali Lagi Untuk Bahagia Untuk Bahagia Misalnya Seperti Ketika Subuh Datang Ketika Ada Azan Ada Hayal Al-Falah Terus Sampai Selesai Kemudian Juga Kita Diminta Hidupnya Untuk Khusu Sebetulnya Itu Semua Adalah Kunci Supaya Kita Bisa Hidup Bahagia Sebetulnya Jadi Bahagia Itu Bukan Isu Yang Terbaru Ini Isu Itu Juga Supaya Membimbing Kita Supaya Bisa Hidup Berbahagia Nah Saya Dengan Kang Latif Ini Kebetulan Punya Tensin Yang Sama Dari Kecil Jadi Kami Itu Berteman Dari Kecil Dari Sama SMP Jadi Kami Kenal Baik Satu Dengan Yang Lain Memang Tadi Yang Seperti Yang Kau Sampaikan Bahwa Kebahagiaan Itu Memang Mau Tidak Menentukan Sukses Tidaknya Kebetulan Waktu Itu Memang Tumbuh Besar Dari Kampung Yang Jauh Yang Ada Di Kota Kuningan Jawa Barat Jadi Saya Ini Sundanis Orang Sunda Yang Memang Tinggal Jauh Di Kota Kuningan Desa Kecil Di Sana Kemudian Saya Waktu Itu Betul Dalam Suasana Kehidupan Yang Tidak Mudah Kehidupan Yang Membuat Saya Pun Harus Menangis Setiap Saat Bahkan Untuk Makan Pun Saya Mohon Maaf Saya Bercerita Ini Harus Makannya Itu Memang Hanya Pakai Garam Nah Ini Kisah Nyata Dimana Pada Saat Itu Saya Untuk Bayar Sekolah Pun Memang Tidak Sanggup Bahkan Saya Pun Tahu Ayah Saya Pun Sempat Mau Dibunuh Oleh Orang Yang Nagi Hutang Di Tempat Penjualannya Jadi Saya Hidup Dalam Kondisi Yang Sangat Tidak Enak Sangat Tidak Mudah Tetapi Satu Hal Yang Waktu Itu Saya Lihat Adalah Ajaran Dari Ibu Dan Bapak Saya Mengenai Kebahagiaan Bahwa Dalam Kondisi Sesulit Apapun Mereka Selalu Mengajarkan Saya Tenang Ajaan Yang Paling Penting Adalah Kita Harus Bisa Tetap Menikmati Apapun Yang Sedang Kita Alami Saat Ini Toh Hidup Ini Semuanya Sebagai Masih Bisa Bilang Seperti Itu Dalam Kondisi Yang Gak Mudah Dalam Kondisi Yang Gak Punya Uang Gak Punya Macem Dan Sebagainya Nah Ini Yang Kemudian Mendorong Saya Waktu Itu Pindah Sekolahnya Itu Dari Kuningan Mesti Pindah Ke Banten Mungkin Saya Pindah Ke Pajagan Waktu Itu Pajagan Desa Kecil Di Depan Pesantrian Kami Di Dari Kolam Betul Betul Ya Tadi Mereka Melakukan Itu Di Tengah Gempuran Kesulitan Itu Juga Dengan Tadi Keinginan Untuk Berbahagia Akhirnya Saya Melihat Orang tua Begitu Jujur Aja Orang tua Saya Bukan Seperti Orang tua Sekarang Kalau Orang tua Sekarang Punya Anak Kadang Kadang Anak Harus Diarahkan Kesana Mesti Kursus Ini Kursus Itu Belajar Ini Belajar Itu Saya Yang Saya Dapatkan Dari Orang tua Saya Saya Di Instal Untuk Bahagia Itu Saja Makanya Saya Diajarkan Betul Di dalam Melakukan Apapun Aan Jangan Pernah Cari Musuh Aan Perbanyak Kawan Perbanyak Teman Itulah Yang Saya Lakukan Terus Menerus Untuk Saya Jaga Akhirnya Saya Sekolah Di Pesantrian 6 Tahun Lulus Dari Pesantrian Saya Kuliah Sampai Alhamdulillah Allah Menjalankan Saya Bisa Keliling Juga Kemana Mana Seperti Kang Latif Tadi Cuma Satu Yang Ingin Saya Tekankan Bahwa Ternyata Manusia Nah Ini Baru Masuk Kepisah Apanya Kang Latif Bahwa Manusia Itu Memiliki Tiga Unsur Nah Ini Yang Saya Perlu Sampaikan Pertama Ada Unsur Fisik Nah Ini Kalau Teman-teman Lihat Wajah Saya Agak Botak Sekarang Dulu Enggak Yang Kedua Manusia Itu Punya Namanya Unsur Jiwa Jadi Jiwa Itu Terkait Dengan Perasaan Seperti Tadi Tiba-tiba Hang Kang Latif Saya Gak Tau Kenapa Saya Biasa Online Tapi Tiba-tiba Zoom Ngehang Wah Saya Itu Yang Terganggu Bukan Fisik Saya Tapi Jiwa Saya Jadi Naik Turun Ya Allah Ini Kok Tiba-tiba Begitu Kemudian Akhirnya Kita Harus Tahu Bahwa manusia Punya Ruh Nah Ruh Itu Adalah Dimensi Yang Paling Tinggi Baik Dari Fisik Jiwa Yaitu Ruh Nah Kalau Ruh Nah Ini yang Menarik Ruh Itu Punya Kesenangan Itu Untuk Kembali Kepada Allah Selalu Begitu Jadi Ruh Itu Sangat Senang Menghayati Kesepian Menghayati Sesuatu Yang Alami Menghayati Sesuatu Yang Betul-betul Pure Pure Itu Apa ya Jernih Betul-betul Tidak Ada Bahasa Disana Betul-betul Tidak Ada Kata-kata Disana Itu Spiritual Beda Dengan Jiwa Kalau jiwa Itu Kadang-kadang Baik Kadang-kadang Tidak Kadang-kadang Senang Kadang-kadang Tidak Maka Kalau tadi Kang Latif Sudah menjelaskan Dimana Lokus Kebahagiaan Kalau Menurut Bacaan Saya Dari Tradisi Agama Lokus Kebahagiaan Itu Adalah Ada Di Spirit Yang Kita Punya Ruh Yang Kita Punya Kalau Bahasa Agamanya Itulah Spirit Atau Titik Dari Kebahagiaan Itu Disana Maka Berbeda Antara Kebahagiaan Dengan Kesenangan Itu Beda Sekali Jadi Kalau Kesenangan Itu Kaitannya Dengan Dunia Luar Kalau Kebahagiaan Kaitan Dengan Dunia Dalam Sebagai Contoh Tadi Yang Kau Tidak Bagus Sekali Ada Seorang Ayah Yang Di Medan Apa Di Palembang Naik Haji Kemudian Itu Yang Saya Temukan Dari Kedua Orang Tua Saya Kebetulan Ayah Saya Sudah Tidak Ada Sekarang Sudah Meninggal Tinggal Ada Ibu Saya Tetapi Yang Mereka Ajaran Kepada Saya Kira Kira Gimana Supaya Kita Itu Betul Bisa Bahagia Tapi Bahagianya Itu Memang Berangkat Dari Spiritual Kita Itu Yang Diajarkan Oleh Kedua Orang Tua Dan Ternyata Itu Bukan Hanya Ajaran Orang Tua Di Dalam Tradisi Agama Justru Itu Yang Ditekankan Bagaimana Kita Hidup Penuh Dengan Kehusuan Kalau Tadi Kang Latif Ketika Di Switzerland Kita Masih Mikirin Pekerjaan Kita Enggak Bahagia Bukan Hanya Di Sana Kadang Kadang Kita Sekarang Sedang Ada Di Forum Ini Tapi Pikiran Kita Sudah Bekerjaran Untuk Mikirin Setelah Ini Mau Ngapain Besok Ngapain Itu Pasti Enggak Bahagia Atau Kita Mikir Masalah Terus Menerus Karena Ternyata Kekuatan Kebahagiaan Itu Adalah Di Saat Kita Bisa Menghayati Momen Saat Ini Dan Juga Momen Di Sini Here And Now Kalau Bahasa Inggris Itu Huna Wa Al Jadi Itu Kekuatan Bahagia Itu Di Sana Jadi Ketika Saya Duduk Saya Memperhatikan Bapak Ibu Semua Di Teman Teman Semua Dengan Totalitas Yang Saya Miliki Kita Khusus Mendengarkan Menyimak Itu Pasti Bahagia Tapi Kalau Kita Diganggu Masa Lalu Misalnya Mohon Maaf Masa Lalu Saya Itu Preman Dulunya Kita Diganggu Terus Dengan Masa Lalu Saya Itu Pasti Enggak Bahagia Atau Terlalu Fokus Ke Masa Depan Apalagi Sekarang Banyak Yang Dalam Kajian Kajian Itu Termasuk Ilmu Pengetahuan Ngajarin Masa Depan Terus Ayo Berpikir Masa Depan Kita Raih Masa Depan Padahal Kalau Kata Orang Orang Bijak Masa Depan Itu Tidak Ada Yang Ada Itu Saat Ini Penghayatan Untuk Saat Ini Kekuatan Menghayati Saat Ini Itulah Salah Satu Cara Supaya Kita Bisa Bahagia Itu Sebetulnya Makanya Dulu Di Indonesia Bapak Dan Ibu Sekalian Kebetulan Kalau Keliling Training Saya Ikut Wawancara Toko-toko Jadi Dari Aceh Sampai Papua Wawancara Toko-toko Budayawan Yang Menarik Adalah Mereka Punya Kesamaan Mereka Itu Hidupnya Sangat Sederhana Tetapi Yang Paling Penting Adalah Mereka Menikmati Hidup Dari Momen Ke Momen Nah Ini Berbeda Sama Kita Yang Di Kantoran Nah Karena Kita Kan Happiness At Walk Kebanyakan Kita Yang Di Kantor Ini Kan Dikejar Target Dikejar Capeian Mesti Ngejar Ini Mesti Ngejar Itu Belum Dari Kalau Dapat Atasannya Juga Nekan Juga Terus Begitu Sehingga Suasanaan Happiness Itu Muncul Dimana Mana Biasanya Orang Bekerja Di Kantor Karena Nggak Happy Larinya Keluar Kalau Di Barat Yang Saya Tahu Di Australia Misalnya Itu Kalau Hari Jumat Itu Pub Pub Itu Udah Rame Karena Itu Udah Mau Weekend Pub 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 Kenapa Karena Mereka Yaitu Happiness Itu Padahal Kalau Dalam Studi Agama Itu Bukan Happiness Itu Namanya Paliative Pleasure Jadi Kesenangan Sesaat Nanti Juga Hilang Kesenangan Semacam Itu Begitu Nah Ini Ini Yang Mau Saya Sampaikan Saya Insyaallah Nggak Panjang Panjang Karena Kang Latif Udah Sangat Bagus Sekali Materinya Di Indonesia Itu Dulu Bapak Dan Ibu Sekalian Kita Oleh Para Nenek Moyang Kita Itu Sebetulah Sudah Diajarkan Supaya Bisa Hidup Dengan Husu Dengan Cara Menikmati Kondisi Saat Ini Kalau Tadi Kang Latif Bilang Dulu Gajinya Sekian Kemudian Kok Makin Besar Makin Enggak Bahagia Saya Pun Pernah Merasakan Gitu Kang Latif Dulu Waktu Saya Masih Ngekos Di Jakarta Masih Nontrak Segala Macem Itu Makan Nasi Goreng Masya Allah Di Tinggil Jalan Nikmat Bukan Main Tetapi Karena Kita Kadang-kadang Pergaulan Diajak Makan Di Sana Diajak Makan Di Sini Lama-lama Standar Naik Pasal Nggak Mau Makan Kaya Gitu Ngek Terus Itu Ternyata Nggak Buat Bahagia Kenapa Karena Kitanya Hidupnya Sudah Tidak Lagi Bisa Menghayati Momen Kemomen Itu Jadi Kita Betul-betul Hidupnya Sudah Didefinisikan Oleh Satu Capaian Tersendiri Nah Makanya Saya Akan Menekankan Itu Aja The Power Of Now Itu Kunci Kebahagiaan Jadi Kalau Bahasa Agamanya Husu Makanya Para Nenek Moyang Kita Ngepi Itu Diam Menghayati Saat Ini Makanya Orang-orang Tua Kita Di Kampung Kan Nggak Muluk Itu Hidupnya Itu Nggak Pernah Muluk Aku Pengen Menaklukkan Dunia Tidak Pernah Mereka Cuman Ya Pokoknya Hidup Menikmati Saat Ini Alhamdulillah Bisa Makan Justru Itu Membuat Bahagia Dan Ternyata Apa yang Saya Sampaikan Itu Diafirmasi Oleh Penelitian Modern Misal Bawa Contoh Misal Di Okinawa Di Jepang Itu Perempuannya Kan Usianya Panjang Panjang Rata Perempuan Panjang Usia Di Dunia Itu Ada Di Okinawa Karena Ternyata Perempuan Perempuan Di Jepang Di Okinawa Mereka Mengamalkan Namanya Ikigai Jadi Mereka Itu Hidupnya Memang Udah Penuh Men Fulness Jadi Udah Nggak Lagi Perlu Mikirin Yang Lain Kalau Kadang-kadang Ada yang Kurang Terus Mohon Maaf Saya Kurang Kejar Habis Dikejar Ada yang Kurang Lagi Kejar Lagi Padahal Ujungnya Kosong Semua Ujungnya Maya Maka Penting Sekali Kita Untuk Menguatkan Kehusuan Kita Sehingga Kita Pada Akhirnya Memang Bisa Betul-betul Bahagia Dari Saya Itu Supaya Kita Ada Moment Tanya Jawab Saya Tidak Berpanjang Panjang Tapi Saya Apresiasi Kang Latif You Have Changed A lot Saya Luar biasa Ngelai Kang Latif Udah Sangat Pesat Sekali Sekarang Dan Nanti Kita Insya Allah Kang Latif Akan Mengundang Kang Latif Juga Mungkin Kita Sama-sama Bedah Buku Bukunya Tadi Martin Seligman Terus Buku-bukunya Mihaly Sison Mihaly Itu Juga Bisa Kita Jadikan Pembahasan Di Kebun Kebahagiaan Dari Saya Cukup Itu Teh Yusi Barangkali Nanti Ada Momen Untuk Tanya Jawab Jadi Monggo Terima kasih Mohon maaf Kalau tadi Di awal Ada sedikit Kendala Tiba-tiba Keluar Semuanya Mudah-mudahan Tidak mengurangi Kehusuan Dan kualitas Antara kita Pada Sore hari ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Terima kasih Kepada Bapak Angruh Mayam Menyampaikan Ilmunya Kepada Kami Semua Ini Kami Membuka Tanya-jawab Ya Jika Ada Teman-teman Yang Ingin Bertanya Boleh Di kolom Chat Ya Ini Sudah ada Masuk Chat Satu Dari Alivia Bintang Syifa Kepada Bapak Latif Bagaimana Cara Live In The Prison Merasakan Kepedihan Saat Ini Dan Mengkonversikan Menjadi Bahagia Padahal Kondisi Sedang Tidak Mendukung Secara Mental Fisik Dan Keadaan Sekitar Terima Kasih Pak Siapa Sepada Bapak Thank you Thank you Pertama Senyum Mas Senyum Saya senyum Saya senyum Kalau lapar Ya makan Saya 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 Jawab Dengan Slide Menarik Gini Tadi Kang Sudah Cerita Ada Soul Tapi Kalau Saya Melihat Hal Yang Sama Hal Yang Terkait Dengan Sukses Ada Emosi Sebenarnya Terkait Dengan Emosi Itu Kita Masukkan Dalam Soul Ada Action Kanon Kanon Katanya Adalah Perbandingan Antara Intelektual Sama Emosi Itu 80% Emosi Sepinter Apapun Anda Sangat Pinter Sekali Dan Sebagainya Begitu Marah Emosi Menguasai Dirinya Intelektualnya Hilang Yang ada Mungkin Langsung Ngambil Golok Baca Orang Karena Tiba-tiba Langsung Hilang Begitu Emosi Menguasai Bagaimana Mengendalikannya Mengendalikan Pikiran Ucapan Dan Gerakan Kalau Anda Pagi-pagi Bangun Pagi Mau Berangkat Tuliah Atau Berangkat Kerja Tiba-tiba Hujan Tiba-tiba Hujan Ketika Anda berpikir Wah Hujan Gue Naik Motor Kan Hujan Bagaimana Nih Begitu Anda Bilang Begitu Ah Payah Begitu Anda Payah Gerakan Anda Mungkin Gini Anda Lemes Anda Mungkin Langsung Tarik Selimut Tidur Lagi Kenapa Karena Anda Sudah Berpikir Tidak Menarik Menyebalkan Lalu Anda Ucapkan Pasti Gerakan Anda Akan Nambat Beda Halnya Misalkan Oke Besok Pagi Siapa Yang Paling Sampai Duluan Ke Kantor Disediakan Doorpress Satu Juta Langsung Boleh Diambil Yang Pertamakan Datang Kantor Anda Usah Mikir Lagi Pokoknya Gue Harus Pertama Datang Kantor Anda Mikir Begitu Anda Ucapkan Maka Mungkin Anda Jam 12 Pagi Anda Sudah Sampai Kantor Karena Dapatkan Hal Itu Artinya Pikiran Anda Ucapkan Gerakan Menarik Saya Ambil Satu Contoh Menarik Saya Minta Anda Buka Suara Sama Sama Kita Nyanyi Lagu Butiran Debu Kita Sama Sama Nyanyi Lagu Butiran Debu Namaku Cinta Ketika Kita Bersama Berbagi Rasa Untuk Selam Nama Kucing Ketika Kita Bersama Berbagi Rasa Sepanjang Usia Hingga Tiba Saatnya Aku Ternyata Cintaku Yang Suaranya Bagaimana Terjadi Kalau Kita Berhian Aku Dan Tidak Tidak Bersama Lagi Mas Ikbal Jatuh Tidak Bersama Tidak Bersama Tidak 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 Mbak Robiatul Adawiyah Misalkan baru putus cinta Malam minggu hujan gerimis Dengar lagu ini Anda hayatin gitu ya Cintaku berhianat gitu ya Anda terjatuh tak bisa bangkit lagi Di sebelah Anda ada pisau Anda bisa bunuh diri Anda terjebak pada Mantan padahal buanglah mantan Pada tempatnya gitu Anda tidak bisa live in the present Maka kalau Anda Mendengar itu Anda ingat tadi cerita Saya tentang Nicholas Geek Dia tidak punya bayangan apa-apa Tapi kita manusia punya imajinasi Untuk mengubah habituation kita Yang kita lakukan apa Saya Yang saya lakukan adalah saya ubah Pikiran saya Kalau cinta saya berhianat Maka yang saya lakukan adalah Aku terjatuh Aku bisa bangkit lagi Kalau cinta saya berhianat Aku tenggelam-menautan Aku bisa berenang Belajar berenang Kalau tersesat Tahu dong arah jalan pulang Tanya orang Cari pakai kompas Atau cari pakai GPS Aku tanpa mu Masih banyak orang yang menanti saya Aku tetap menggembut Kira-kira itu Asyik Yes Ini karena Sorry karenan Karena yang saya lihat Yang hadir banyak anak muda Jadi saya ubah Itu Saya teman-teman Di mobil saya Di handphone saya Itu Tidak pernah ada Lagu-lagu yang model begini Saya ganti semua lagu-lagu begini Karena begitu kita mendengar lagu-lagu sedih Apalagi kalau misalnya Anda menerima Lagu siapa namanya Lagu siapa ya Yang Hilangkan Apa Kanlah ingatanku Hapuskan tentang dia Loh Geisha ya Geisha ya Hilangkan Hapuskan tentang dia Kalau malaikat bilang amin Anda struk lho Lumpuh lho Hilangkan Hati-hati ya Menyanyikan lagu Mengucapkan Bisa masuk dalam sandu bari Masuk ke soul Anda Kalau kata tangan tadi Maka ketimbang Anda sedih zikir Itulah kenapa Islam mengajarkan zikir Kalau ada dengan berzikir Anda bisa tenang hati Anda Itu adalah Live and passion Jadi Anda Hidup saat itu dengan kondisi bahagia Yang Anda lakukan apa Anda cari Banyak lagu-lagu Anda cari lagu-lagu islami Salawat Al-Quran Dan sebagainya Lagu 10 list Favorit Anda di playlist Bahkan kalau Anda Kalau saya itu Kalau saya sedih Saya dengarkan agim Ceramahnya Sambil tidur Saya dengarkan Betapa agim Pernah mendapatkan Siksaan luar biasa Dari netizen Daripada ibu-ibu Karena dia poligami Saya tidak lebih Sengsara dari beliau Saya dengarkan bagaimana Menata hati Sebagainya Saya punya list-list penceramah Yang saya dengarkan List-list Misalkan Al-Quran Yang menurut saya Kalau saya dengarkan Ayat itu Saya tenang Jadi Anda punya lagu list itu Hilangkan semua Yang mengingatkan Anda Pada kondisi Tidak bahagia Cara paling lemahnya Begitu Tapi kalau Anda Sudah terbiasa Begitu masuk sesuatu Lupakan Masuk sesuatu Tangkis Itulah keguguran manusia Untuk memilih Apa yang kita lakukan Kira-kira Salah satu contoh itu Banyak hal Pagi-pagi Misalkan dengarkan salawat Atau misalkan Anda Sambil Sambil di jalan Sambil dengarkan Ini Lagu-lagu Yang hajian Lagu salawat Dengarkan Hotang Banyak Sebagainya Terlalu lama Nanti kita bernyanyi Tapi intinya apa Kita punya Kuasa Untuk bisa menentukan Memilih Itulah Anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kita sebagai manusia Dibidikan akal Untuk memilih Dan itu Sampai nanti Akhirat nanti Siapa yang paling Berjuang Yang paling Bersukses Adalah yang bisa Menaklukkan Kesengsaraannya Diubah jadi kebahagiaan Atau yang menaklukkan Keburukan Dan jadi kebaikan Kira-kira itu Jawaban saya Demikian Jadi Live in present bagaimana Happy in Happy moment Hiduplah Step by step Setiap momen Kita nikmati Setiap ada sesuatu Yang buruk Kita tangkis Kita tangkis Kita tangkis Kira-kira begitu Kalau ibarat corona Jangan sampai ada Viral load Viral load itu kan Langsung terlalu banyak Menumpuk Kita tidak Bersihkan Detoks diri kita Kira-kira itu Oke Terima kasih Kepada Bapak Abu Latif Ini yang Yang penting Sebetulnya Bagaimana kita hidup Yang paling penting Adalah Menghilangkan Keinginan Nah ini Bahasanya itu Apa ya Jadi Iroda Keinginan kita Kenapa di dalam agama Harus hanya untuk Allah Artinya gini Di luar dari itu Kita mesti hilangkan Keinginan Ini yang selalu saya jaga Contoh Saya bekerja Supaya dipuji Itu saya hilangkan itu Karena pujian itu Hanya milik Allah Misalnya begitu Saya Belajar Supaya kaya Misalnya Itu saya hilangkan itu Kalau dalam Agama ya Karena dengan Penyebab penderitaan Kalau dalam Studi filsafat Dan agama Di antaranya adalah Karena terlalu banyak Keinginan Ingin ini Ingin itu Ingin ini Ingin itu De facto Kita gak tercapai semua Itu yang menyebabkan Kita menderita Karena kita semuanya Gak kecapean Kesampean Maka yang paling penting adalah Kenapa ada Nikmatik kondisi Momen sekarang Karena kita itu Hakikatnya Yang sebenarnya Kita adalah Momen sekarang Kalau besok itu Udah yang lain itu Jadi kita itu Ya momen sekarang Jadi itu yang harus Kita pelajari Kira-kira itulah Tambah sedikit dari saya Satu lagi nih Menarik Mbak Alivia kan cantik Mbak Alivia bintang Begitu posting Di Instagram Posting dengan foto Tercantiknya Lebih cantik lagi Orang bilang So cantik Pakai kamera 360 Bangga Langsung tertusuk Tusuk hati kita Kalau kita Mengharapkan Orang Memuji kita Share-share Ibaratnya Kalau dia ngeludah Saya pernah bikin Podcast di Youtube saya Ibarat ngeludah Kelangit Orang cacimaki kita Ya kita terbeh Bahagia Ketika Orang mencacimaki kita Ibarat mereka Ngeludah ke langit Begitu ngeludah ke langit Kan turunnya ke dia lagi Kira-kira itu Mbak Alivia Karena kita pengen Dipuji orang Ketika kita posting Posting aja Banyak orang Stres Sosial media sekarang Karena berharap Dapat like Begitu posting Satu jam Diintai Wah yang like Kok harus sedikit Stres kita tuh Kok yang komentar jelek Ah stres kita gitu Jadi hati-hati Dengan itu Yang betul Kata Keinginan Impian yang terlalu besar Nikmati saja Itu Enjoy Silahkan Ada yang bertanya lagi Tadi ya Selanjutnya Dari Febri Setiawan Ijin bertanya Kepada Bapak Abu Latif Dari materi Yang Bapak paparkan Berikut Saya memiliki pertanyaan Yang berdasarkan Pengalaman saya Untuk seorang Fresh graduate Yang sedang Menitik karir Saya merasa Pekerjaan saya Menonton Sehingga tidak Merasakan Kebahagiaan Dalam bekerja Dikarenakan Menurut saya Yang saya Butuhkan sebagai Fresh graduate Adalah pengalaman Tantangan Dan sebuah Apresiasi Pertanyaannya Menurut Bapak Bagaimana Mengatasi Perasaan Menonton tersebut Pak Terima kasih Silahkan Bapak Yes Thank you Pertanyaan Ini menarik Suatu saat Saya sedang Saya sedang Apa Ada wajah Yang berbeda Dari mukanya Dalam hati saya Ini pasien Pasien dalam artinya Ini pasti pengen Curhat Saya taruh Sendok darahku saya Saya lihat Kenapa Kayak mungkin Sepertinya Lagi ada masalah Dia diam Enggak Kok mas Enggak Dia bilang gitu ya Gini deh Kamu cerita deh Kan gak ada orang Masih pagi Kan ada office boy Saya gak bakal cerita-cerita deh Minimal kalau kamu cerita 50% Kamu selesai Itu masalah kamu Tiba-tiba Dia diem Eh nangis Luar air mata Dia bilang Ternyata apa Dia tuh mau resign Dari kantor Kemudian Sudah bicara Ketiga orang Keempat orang Semua naksa Udah Ambil aja Pokoknya lo pertahani Paksa aja Tapi dia tidak menemukan Soul dia disana Akhirnya saya bilang begini Saya cerita Abis-abisan gitu ya Setelah dia cerita Abis-abisan Saya bilang begini Kamu sudah cerita semua Menurut mas Hatip Gimana Dibilang gitu Saya sebaiknya Apa Saya bilang begini Kamu tuh udah punya Pilihan kamu Sesungguhnya tuh Kamu tinggal Meyakinkan diri Kamu memilih Apa yang kamu Yakini Saya bilang begitu Tidak ada pilihan yang salah Semua pilihan itu benar Yang salah adalah Kalau kamu memilih Kamu melakukan dua hal ini Ketika kamu memilih Kamu menyesal Pilihan kamu Jadi jangan pernah menyesal Kalau sudah memilih Itu yang pertama Yang kedua adalah Jalani pilihan kamu Sebaik mungkin Ikuti hati kamu Akhirnya dia memilih Risa Saya udah datang ke lima orang Keempat orang Semua maksa saya Untuk tetap bertahan Karena dia tidak menunggu Soal itu Itu satu kasus Misalkan Artinya apa Akhirnya mengikuti Kata hati dia Yang kedua Saya satu tahun bekerja Di kantor saya Saya waktu itu masuk Saya sebagai staff Staff bawah lah Jawangan bawah Satu tahun berikutnya Saya ditawarkan Saya supervisor Bagi orang Itu luar biasa Saya ditawarin Saya bilang Saya tolak Wah semua orang Tahu tuh Goblok lu Mau berapa puluh tahun Bisa mencapai posisi Supervisor gitu kan Dari staff paling bawah Staff bawah lah Mungkin saya butuh Aku sepuluh tahun Untuk mencapai itu Saya bilang Enggak Saya punya pilihan saya Kalau saya pun jelaskan Pada anda Anda tidak mungkin Mengerti tentang pilihan saya Saya bilang Ada itu Akhirnya saya jalani Saya tolak jawaban Jabatan itu Dengan menjalani Apa yang saya happy Di sana Tapi saya tunjukkan Performer saya di sana Yang terjadi apa Saya happy Menakukan apa yang saya lakukan Management melihat Apa yang saya lakukan Sangat potensial Saya dinaikan Dan akhirnya Saya bisa mencapai posisi Jabatan seperti sekarang Supervisor lewat Dan lain sebagainya Akhirnya saya bisa mencapai Posisi seperti sekarang Artinya apa Kita seringkali itu Tapi kan saya tidak punya pilihan Saya fresh juga Saya harus mengambil pengalaman Lagi-lagi Setiap orang tidak punya Posisi-posisi yang sama Pada saya Saya mungkin bisa punya Kekuatan untuk bisa memilih Dengan itu Tapi yang pasti adalah Kalau anda mau profesi Apapun Tolong anda Kuatkan muscle anda Muscle itu apa? Otot Anda apa nih? Oke saya mau ambil Profesi sebagai akuntan Saya tidak tahu Profesi anda apa Maka anda harus berkutan Di sana Asah muscle anda Sampai anda Benar-benar kuat Kalau kata Mata-mata Membutuhkan 10.000 jam Untuk bisa mengasah muscle anda Saya ketika saya memilih Untuk menolak jabatan itu Saya punya konsekuensi Tidak apa-apa Saya tidak Mengambil jabatan itu Saya ingin melatih muscle saya Sebagai seorang trainer Saya bilang Karena apa? 10 tahun berikutnya Saya akan menjadi seorang trainer Yang handal Karena saya telah mengasah Trainer saya Apa? Kemampuan saya untuk menjadi seorang trainer Artinya apa? Saya memilih Tapi saya punya prinsip Yang prinsip yang saya ambil adalah Mampukan diri anda Sampai orang bilang Lu pantas Saya ulangi ya Mampukan diri anda Sampai semua orang bilang Lu pantas Jadi mas Mas Febri Anda tunjukkan Anda itu siapa Anda bangun muscle knowledge anda Anda bangun muscle skill anda Sampai orang bilang Gila nih Kayaknya Gue rugi Kalau gak angkat lu Gila nih Gue rugi kalau gak ngerekrut lu Dan lain sebagainya Orang bertanya Ngapain karyawan kayak saya Kuliah S3 Sampai bos saya nanya Saya bilang Pak Saya gak nyari jabatan Saya bilang Saya gak nyari Saya tahu Kalau saya S3 Saya tidak akan naikkan pangkat Tetapi bagi saya adalah Kalau saya punya ilmu Punya kompetensi Pasti saya tidak akan kesulitan Menghadapi tantangan apapun Dalam pekerjaan Dan saya punya lebih Kemampuan Untuk bisa berkontribusi Buat orang banyak Nah Grand Y-nya dulu Yang kita ambil Karena kalau kita Tidak kuat disana Yang terjadi apa Yang terjadi Kita akan tersiksa Dalam hidup kita Mas Febri Jadi asah-masah anda 10.000 jam tadi Saya bilang gini Kalau anda Ibaratnya mau jadi Seorang atlet Anda latihan 10.000 jam Itu kalau anda latihan Sehari itu 10 10 jam Maka anda butuh waktu Sekitar 10 tahun Kalau anda Sorry 3 tahun Kalau anda latihan Sekitar 3 jam Sehari anda butuh 10 tahun Artinya apa Anda asah Saya waktu itu Mengasah diri saya Cepat sekali Sangat 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 Intensi Sehingga saya butuh waktu 3 tahun Saya menjadi seorang Trainer yang handal Saya diangkat jadi supervisor Saya mengajarkan banyak hal Dan saya bikin yang namanya Saya bikin yang namanya Menara Mercusuar Mercusuar itu apa Saya bikin Kalau orang butuh Pembicara Butuh MC Butuh orang yang Organisir event Butuh orang yang Sharing apapun Dia tahu banyak hal Maka orang harus Namanya di dalam otak dia Ada nama Latif Kenapa? Karena kita membangun Namanya Mercusuar Kira-kira itu Happy menjalannya Petemu banyak orang happy Tidak pernah kelihatan sedih Kalau orang punya masalah Datang ke kita Kita bantu semua orang Kalau ada orang anak baru Disuruh datang kepada saya Untuk menata mentalnya Di depan saya Untuk kita lati Dan akhirnya Ya Anda kan jadi orang yang diandalkan Kira-kira itu mas Jadi jangan fokus pada Ini kok saya gak naik-naik tangkat Nah fokus pada Membangun muscle knowledge Muscle skill Anda Suatu saat Rizki Jabatan akan mengikuti Dan jangan pernah khawatir Tentang jabatan Saya kemarin tawarin Jadi GM di sebuah perusahaan Gajinya 60 juta sebulan Dua tahun lalu Saya tolak Saya bilang Bukan apa Saya bilang saya Bukan saya menolak Rizki Orang bilang goblok lu 60 juta sebulan Gaji saya sekarang Masih jauh di bawah itu Tapi saya bilang Saya gak happy kok Kalau saya ambil kerjaan itu Artinya apa Rizki pasti akan datang Dari Allah kok Janji Allah adalah Anda Bangun ilmu Anda Bangun kompetensi Anda Bangun iman Anda Maka Allah yang akan Mengangkat derajat kita Bukan manusia Kira-kira itu ya kakak Saya udah ganti Pake baju koko nih Biar lebih Berespritual Kayak kakak Saya baru mau buka nih Pake koko juga nih Menjelang magi Soalnya Pai UC saya sedikit boleh ya Sebelum nanti Pai UC ada Sedikit saja Mas Pebri Mas Yang paling penting Begini Bahwa yang namanya Kita bekerja Dalam posisi apapun itu Bukan kita berada Dimana ya Ini hati-hati ini Kita kadang-kadang Kejebak Karena posisinya Misalnya saya Ingin jadi Ya tadi Direktur Ingin jadi GM Bukan itu Bukan Kita itu Yang paling penting adalah Bagaimana kita Dengan posisi apapun kita Itu tetap memiliki cinta Dengan apa yang kita lakukan Ini dijaga ini Harus Misalnya gini Pak saya belum ada cinta nih Saya stres Ya belajar mencintai pekerjaan itu Pak saya sebagai office boy pak Belajar mencintai itu sebagai office boy Pak saya sebagai pemulung Belajar mencintai itu sebagai pemulung Karena beda Pekerjaan apapun Yang dilakukan dengan cinta Itu selalu berbuah Itu saya ulangi lagi nih Pekerjaan apapun Yang dilakukan dengan cinta Itu pasti berbuah Dan itu pasti happy Itu gitu lah Jadi Harus dengan cinta Jadi jangan kemudian Kita Karena terpaksa ya Kang Latif ya Saya bekerja Karena gaji aja Misalnya gitu Pokoknya Demi gaji Tapi kita gak ada cinta Wah itu repot itu Karena jujur aja Penyakit Mohon maaf nih Yang di Jakarta Yang gajinya gede-gede itu Kenapa bayar juga yang menderita Karena sebenarnya gak Gak cinta itu Dengan dikerjakannya Dan dia pikir Dengan uang yang dia dapat Yatusan juta itu Bisa memenuhi Cinta yang hilang Gak bisa Cinta itu Dicipakan dari sekarang Makanya posisi apapun Anda Posisi apapun Teman-teman Mulai lakukan dengan cinta Saya tahu Kang Latif Dari dulu Dari muda Itu suka nih Suka ngobrol dengan saya Kita berbagi gagasan Dan lain sebagainya Dulu gitu ya Kang Latif ya Kita sering seperti itu ya Tapi saya lihat Kang Latif punya cinta Dan saya juga sama Alhamdulillah Melakukan apapun juga Belajar Mencintai Apa yang saya lakukan Kira-kira itu Mas Febri Tentu Ya tadi Mas Febri Ngasih pendapat itu Bukan jabatan Betul Tapi Kita harus belajar Mencintai apapun lah Yang kita lakukan Kira-kira itu Saya Yusi Baik Masih dibuka Pak Karena Karena dijawab oleh Mas Febri Saya sedikit Menjawabnya begini Kalau Anda mau Apa namanya Oh ini kok Saya bukan karena jabatan Saya itu-itu saja Tapi Kok Saya gak menaik-naik Ya tadi Anda belum cinta Pekerjaan tersebut Mungkin Pak Kalau saya Oke deh Saya gak cinta pekerjaan itu Kalau ibarat Belajar dari Tarzan Anda jangan Melepas tali yang satu Sebelum Anda pegang tali berikutnya Maksud saya adalah Saya mau Anda mau pindah nih Ke profesi yang lain Maka Anda bangun dulu Masal knowledge Anda Di profesi itu Oh contoh Misalkan Anda sekarang Office Boy deh Anda mau jadi seorang akuntan Maka Anda kuliah akuntansi S1 S2 S3 Anda belajar gitu ya Pagi Anda bekerja Jalanya sesungguh mungkin Jadi seorang office boy Kemudian Tapi di sisi lain Di malam hari Anda belajar Jadi akuntansi segala macem Kalau Anda sudah siap Anda lamar perusahaan lain Gak apa-apa Anda ketemukan Sol Anda Sebagai seorang akuntan Kira-kira itu bisa jadi Salah-salah alternatif Praktisnya bisa begitu Mas Jadi Artinya apa Tapi Anda ketidakbahagia Kalau Anda nyapu Sebagai office boy sekarang Anda mempikirkan Sebagai akuntan Anda nggak menikmati Sebagai seorang office boy Anda tersiksa Malamnya juga Anda tersiksa Dari pada Anda tersiksa Dua-duanya Mendingan Anda nikmati Momen depressionnya itu Saya pernah ngisi Kemarin Di Sebelum pandemi Misalnya kita 200 orang Pekerja tol Tugas mereka itu Kalau tugas tol Sebenarnya apa Melayani konsumen SOP mereka Terima kasih Hati-hati di jalan Sambil senyum Mereka nggak senyum Mereka juga sering Namanya ada kar Cepat akurat Sama ramah Mereka kadang nggak ramah Dia bilang Pak masa kita harus senyum Sama seribu orang Saya bilang begini Anda bayangkan Kalau Anda setiap Ketemu orang Anda senyum Maka otot Anda Itu akan terpacu ke atas Kalau Anda otot Terpacu ke atas Maka endorfin Diri kita itu Terpacu Anda lebih sehat Satu itu Yang kedua Bayangkan Kalau Anda Senyum sama orang Anda niatkan ibadah Anda seribu Ketemu orang Seribu senyum Seribu zikir Bagi Anda Tidak ada profesi Yang lebih mulia Ketimbang itu Kira-kira itu Jadi ubah Menjadi sesuatu Yang bukan Mekanikal Seorang Petugas tol Cuma ngasih kartu Begini saja Tetapi Tetapi begitu Seorang Petugas tol Sambil zikir Senyum pada orang Zikir Dalam artian Diubah niatnya Menjadi yang lebih besar Ketimbang kita Sengsara Menjalani apa yang Kita tidak sukai Kira-kira begitu Mungkin gitu Baik Dibuka untuk Satu pertanyaan lagi Jika ingin Ada yang bertanya Boleh di kolom chat Ditunggu Jika ada yang Mau tanya lagi Boleh di kolom chat Kalau tidak ada Kita mau Ini Teh Mau menyimpulkan kali ya Saya Yusi Boleh Boleh Saya Yusi Mungkin Kang Latif dulu Mungkin bisa menyimpulkan Di mute Di mute ya Oke sorry Menyimpulkan ya Saya Akan mengutip Satu hal yang menarik Ini Pepatahnya Jawa Saya bukan orang Jawa Tapi Saya senang sekali Dengan Pepatah ini Hidup ini Sejatinya Hanya sebenar Mampir Untuk minum Setelah itu apa Setelah itu kita menghadap Yang Maha Kuasa Jadi Ya hanya singkat Mungkin Mbak Robetul Adawiyah Mbak Alivia Kok perasaan kemarin baru TK Sekarang sudah sekolah lagi Gitu ya Gak tahu nanti Saya perasaan baru ketemu Kang Aan Kemarin Zaman masih SMP Kok sekarang sudah Sudah botak lagi Kang Aan Sudah mulai botak Saya gak tahu gitu Artinya sebentar banget Jadi Mari sama-sama kita kumpulkan bekal Menuju akhirat Karena kita gak tahu Kapan kita dipanggil Yang Maha Kuasa Kalau besok hari kita meninggal Kira-kira bekal apa yang sudah kita akan bawa Menghadap Yang Maha Kuasa Itu pertanyaan dasar kita Jadi Nikmati setiap momen Sebahagia dari ibadah Toh Pada dasar ibadah itu Diciptakan Bukan untuk menyiksa Tetapi menjadi solusi Untuk kebahagiaan Sholat Dilikmati jadi bahagia Ada orang Yang sedang terluka Dicabut tanahnya Kemudian Dia tidak merasakan sakit Karena sedang menghadapi flow Ekstase Masuk ke dalam kebahagiaannya Jadi Nikmati setiap momen Adalah bagian dari kebahagiaan Toh berbahagia pun Adalah Salah satu amarat dari Allah SWT Kira-kira itu Jadi nikmati setiap momen Kalau hati Anda merasa puas Hati Anda merasa kona'ah Konu kona'ah Maka Anda tidak ada bedanya Seorang raja Ketimbang hanya Anda Artinya apa? Anda layaknya seorang raja Mungkin raja pun tidak bahagia Tapi Anda lebih bahagia Ketimbang raja yang memiliki apapun Jangan terjebak pada hedonik fitnil Kita mengejar kebahagiaan yang fana Pada sesungguhnya Kita tidak bahagia Berlari di tempat Tidak mendapatkan kebahagiaan Kira-kira itu Kang Aan Mohon maaf Terlalu panjang rasanya Terlalu panjang ya Makasih Saya tambahkan Kayanya sedikit Kang Latif Saya Atas nama Cermen Kebun Kebahagiaan Mengucapkan terima kasih banyak Kepada Kang Latif Yang sudah mau berbagi Tapi mungkin saya juga ingin Menyampaikan juga Kepada Kawan-kawan semua Insya Allah Diskusi semacam ini Akan kami aktifkan terus Dan di kolom chat juga Kami sudah mengirimkan Form Pendaptaran Jadi bagi Bapak, Ibu Kawan-kawan Sahabat semua Yang ingin bergabung Di komunitas Kebun Kebahagiaan Nanti bisa bergabung Karena kami Akan Serius sekali Mengangkat Masalah-masalah ini Jadi Mulai dari sisi Teoritisnya Praktisinya Implementasinya Tadi di awal Saya diskusi dengan Kang Latif Bahwa kita itu Lagi mengangkat Yang namanya Science of Happiness Karena selama ini Kebahagiaan itu kan Kadang-kadang Ini kadang-kadang Itu dibutuhkan Tapi sedikit Yang punya concern ke sana Maka kebun kebahagiaan itu Insya Allah Kita akan Menerbitkan juga Majalah Kita juga akan Membuat kelas-kelas Kebahagiaan Ya Baik perspektif psikologi Kebudayaan Leadership Dan sebagainya Sehingga nanti Kawan-kawan semua Mudah-mudahan Ada waktu Untuk menyempatkan Bisa bergabung Di komunitas Kebun kebahagiaan Dari saya Kira-kira itu Yang mau disampaikan Ini bagus sekali Dan sekali lagi Mohon maaf Saya sebagai Chairman dari Kebun kebahagiaan Jika ada yang kurang Dari pasangan acara ini Sekali lagi Terima kasih banyak Sampai tuntas Mudah-mudahan Semuanya happy Karena gimana pun juga Kalau kita happy Ya tadi yang Yang Kang Latif sampaikan Hidup ini kan Kata agama juga apa Ilalahun walaibun Jadi sebetulnya ya Nah gitu kan Yang utama itu Akhirat nanti Artinya apa Ya kalau kita Sekarang ditinggal Ini tinggal itu Ya tenang aja lah Santu ya Kalau kata orang sekarang Bilang Yang paling penting Kita harus menemukan Kebahagiaan Terima kasih banyak Saya kembalikan kepada Teh Yusi Sekali lagi Kang Uci ini Ada nih Terima kasih Kang Uci Udah ikut Sebagai ketua yayasan Sampai selesai Mohon doanya Kang Uci Mudah-mudahan Ini bisa berlanjut Terus menerus Sekali lagi terima kasih banyak Mohon maaf Kau ada yang kurang dari saya Khususnya Dan kami pada umumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mangga Teh Yusi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Para narasumber Yang telah memberikan Ilmunya kepada kami semua Diingatkan kembali Untuk Yang ingin bergabung Menjadi anggota Kebun Kebahagiaan Sudah ada Di kolom chat ya Jadi tinggal Juin aja Klik untuk Menjadi bagian Dari Kebun Kebahagiaan Untuk informasi Sertifikat Elektronik Akan dikirimkan Melalui email Ke masing-masing peserta Maksimal 3 hari Setelah acara Dan Kita foto bareng dulu ya Pak ya Kita foto bareng dulu Yang lain Untuk dokumentasi Bisa dimunculkan Mungkin semuanya Supaya kelihatan Boleh munculkan semuanya Yang keduanya Bentar Munculkan lagi Terima kasih Kepada Rekan-rekan Yang sudah Menyempatkan Waktunya Untuk Mengikuti Acara seminar ini Dari awal Hingga akhir Dan maaf Apabila Banyak kekurangan Dari seminar ini Dan Saya juga Ingin meminta maaf Apabila ada Kata-kata yang salah Atau tidak berkenan Terakhir Dari saya Apabila ada Jaram yang patah Jangan disimpan Dalam peti Apabila ada Kata yang salah Jangan dilaporkan Kepada polisi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Semuanya Terima kasih Makasih banyak Terima kasih Pak Uci Pak Uci Pak Uci diunyur Di rumah Kang Uci Lagi ada kerjaan Sama-sama Ya Saya juga Makasih 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 juga Kang Atip Nanti buku-bukunya Kang Atip ya Siap Siap Insya Allah Soalnya buku-bukunya itu Ini buku-bukunya Bagus itu Apa Apa Ya